Selamat menikmati! Siswa mampu menggunakan penalaran deduktif untuk melakukan pembuktian pada sistem geometri Euclid. Kemudian yang keempat, siswa berpikir tentang geometri seperti seorang matematikawan memikirkan geometri. Siswa bisa memahami definisi baku yang lebih abstrak. Di level ini, siswa sudah bisa belajar geometri non-Euclid, misalnya hyperbolic, elliptic, cremal. Kalau Euclid itu kan bangun datarnya. Kalau non-Euclid, itu seperti hyperbolic, elliptic, dan cremal. Nah, siswa di sini, siswa di sini, siswa di sini, visualisasi. Ini, yang bentuknya seperti ini. Ini, siswa belum tahu namanya ini apa. Nanti akan dibagikan terkas. Kemudian, Bapak Ibu Tugasnya dah mengkategorikan. Mana sih yang termasuk segitiga, dan mana sih yang bukan segitiga. Sama, 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 Sama. Bentuk-bentuk, bentuk, bentuk, bentuk itu, mau dipakai segitiga apa enggak? Nah, tadi dikerjain oleh Bapak sama Ibu, kan, next. Gak begitu semuanya tuh. Next. Nah, yang ini segitiga bukan? Oh, segitiga. Segitiga. Ada, kemudian selanjutnya. Ini segitiga bukan? Bukan. Sisi-nya melewok. Melewok. Sisi-nya melewok. Jadi, karena sebuah sisi, ada yang bilang, kan, du punya tiga sisi. Gitu, karena sih, itu satunya, kenapa enggak bisa masuk ke sisi tiga? Tidak usus, segitiga. Tidak berharis. Tidak berharis. Tidak berharis. Tidak berharis. Garis lurus. Tidak lurus. Garisnya tidak lurus, ya? Iya. Betul. Betul. Siapa tahu ada yang salah? Gak ada yang? Next. Nol. Salah. Salah. Karena garisnya tidak nyambung. Kalau geometri itu kan terdiri dari garis. Tidak terputus. Kalau ini garisnya tidak nyambung. Jadinya, segitiganya enggak jadi. Iya. Next. Nah, sekarang, sekarang kita akan belajar. Kita akan membagikan. Kita akan membagikan. Oke, berarti dari, karena, karena kalau segitiga berarti garisnya harus lurus. Terus, sisi-nya harus ada tiga. Nah, jirat-jirat kalau ditanggapan pandiri itu sudah termasuk yang mana? Analisis. Sudah yang analisis. Iya, analisis. Nah, bisa jadi, itu analisis sebenarnya. Karena dia sudah mulai memasuki sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Nah, kalau misalnya saya bilang, karena enggak yang seperti yang tadi aja. Karena enggak sama. Karena enggak. Kenapa yang ini? Nah, kenapa yang ini? Karena enggak sama seperti yang ini. Kalau anak-anak ya? Berarti tahap visualisasi, iya. Dia punya alasan. Alasan. Sama-sama punya alasan ya. Tahap 0, tahap 1. Tapi bedanya, kalau dia tahap 0, masih dengan apa yang dia lihat aja. Oh, iya. Betul ya. Termasuk atau tidak termasuk bagian. Tapi kalau yang sudah di tahap yang pertama, dia akan mencoba menyebutkan dari si sifat-sifat itu. Nah, dari situ, dari sini guru bisa mengambil keuntungan. Keuntungan apa? Dia akan menyebutkan sifat-sifat si bangun datar tanpa harus menjelaskan. Ini lho, nak. Kalau segi 3, sisinya harus 3. Ada 3 sudut. Kalau persegi 4 itu harus ada 4 sudut. Sisinya ada 2 yang sama. Anak yang bisa menyimpulkan dari si sifat. Sendiri. Ini yang justru guru juga, seperti saya, pengennya cepat. Dibuja nengal, ma. Ini kita kan sudah lihat panel ini ya. Kita kan pengen, ini sekepat. Anak itu tidak diproses, tidak penulukan cara berpikirnya. Kita juga yang salah, justru seorang guru. Kenapa langsung memberitahu bahwa ini sekepat. Nah, ini yang harus menjadi refleksi. Apalagi untuk guru-guru yang menanaman konsepnya. Yang paling sulit itu seperti itu. Itu kan akan, anak akan mempunyai pengalaman yang lama. Akan langgung. Jadi, kembali lagi kepada gurunya. Apakah mau cara cepat dengan tidak melihat lintasan-lintasan berpikirnya harus berproses. Nah, ini yang paling sulit, justru. Makanya anak, kenapa mereka tidak, kalau menerima informasi langsung saja. Karena itu prosesnya tidak ditempuh dulu. Ini yang jadi berat bagi seorang guru itu, bagaimana menggali proses berpikir anak itu melalui. Tadi kan saya pikir, ya betul, boleh saja berpikir seperti itu. Karena tahap berpikirnya berpuas visualisasi. Itu ada. Pasti di kelas ada yang seperti itu. Cuma kadang-kadang kita menyamankan kompetensi anak semua seperti itu. Seperti kita. Iya. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit itu memahami, kenapa di RPP, di Silagus, harus memahami karakteristik siswa. Itu yang kita lupakan, Bu. Termasuk saya. Hayu sama-sama bertobat. Kita bertobat berjamaah saja. Tapi, sudah salah juga, Bu. Kalau saya, tidak salah ketika Pak Aset berpikir seperti itu. Kenapa? Bu, ya. Bapak kan yang menjadi pola pikir kelihatan kembangan dunia pendidikan di BRNya Nanti yang lama dengan sekarang Nanti Pak Arif. Itu kan berbeda antara percepatan dengan proses pembelajaran matematikanya. Kita lihat, kalau saya mengatakan sering kepada sekolah atau dalam sebuah diskusi, Pembelajaran secara umum itu sama, semua anak, milik anak. Tetapi ingat, kita punya tingkatan bahwa ada anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tuntutan di kelas 4, kelas 6, itu kan keuntutannya kita mengenal, pada saat itu, ujian. Tuntutan di kuduk bisa, kuduk bisa, kuduk bisa. Iya. Iya. Saya bisa mengatakan mereka seperti itu. Nah, akhirnya, harusnya, ibu dan bapak guru, mohon maaf, mengenal sintaks. Jadi, tahap pembelajaran matematika sudah dikandikan, diadukan, 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 diadukan. Itu harus terlalui. Dan kalau saya mengatakan Ibu dan Bapak coba buat konsep Saya sudah mulai belajar begini Pak, kepada Bapak Olsa yang baru Coba pembelajaran itu untuk anak Kalau mau berhasil Itu harus buat standarisasi Standarisasi kompetensi setiap mata pelajaran Contoh misalnya Ketika Cak Listung Tungnya itu di kelas 1 Apa sih yang harus dikuasai Di kelas 2 juga sama Sehingga beban ini tidak menjadi jendang yang tertinggal Contoh ketika di kelas 4 Dimana kelas 3 Salah berupa si Dina Bahwa teman-teman Dan sepuluh kelas 1 Kata pasep Tidak paham semuanya Sehingga seharusnya dibentuk Dengan pasep yang sama Memiliki persepsi yang sama Nah Mereka Ambil tiga sedotan dengan warna yang sama Gabungkan ujung-ujungnya Gabungkan ujung-ujungnya Berarti kan kalau tiga sedotan yang sama Gini segitiga Satu udah Dua Dua sama Satu beda Satu yang udah beda Segitiga Nah gitu Yang terakhir Ambil tiga sedotan yang miliki Jangan deh Kayaknya ininya ini aja deh kali Eh Ya boleh Ini bisa diambil Kan warnanya beda Iya Betul gitu Soalnya Iya Jadi Sembarang kan tiga Jadi biar gak ngejomplang banget ya Yang kecil Harus tiga Sama Harus tiga warna yang berbeda Nah ini harusnya gini Ini kayaknya Yang Nyari Pitagor Yang ini Sembarang Sama kaki Sama sisi Sama kaki sembarang Sembarang Tunggu sebebas Sembarang Untuk ukurannya Kita bebas Mau padangnya berapa aja Yang penting Ketiga-tiganya itu Ukurannya berbeda Iya 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 Betul Yang penting ini Atau ada Ketiga sedotan yang berwarna pink Kemudian yang berwarna hijau muda Hijau muda Sama Yang berwarna kuning Kuning Tak ini Ijau Yang hijau tua Ijau tua Maksud saya itu Ini satu Ijau tua itu Ijau tua itu Ini hijau tuanya ini Ijau tua yang ini Sama kuning Jadi satu Gak bisa Makanya maksud saya itu Maksud saya itu Dua sisi Saya mau jauh tua Dua sisi ini Itu Harus Harus apa namanya itu Harus lebih panjang dari ini Ini ditambah ini Lebih panjang dari ini Gitu loh maksudnya Kalau ini Ininya kurang dari ini Gak bisa Gak nyambung Nah gitu Ini ada Ada lagi coba ya Ada ini ada Ini ada lagi Ini berpendapat bu Berpendapat Silahkan Segitiga sembarang Iya segitiga sembarang Jadi kalau segitiga sembarang itu Si alasnya harus lebih pendek dari kedua sisi yang lain Dari misalkan sisi A, B, C, C itu alas Nah yang sisi alas itu harus lebih pendek dari yang A, A, B, A, B Untuk membuat sebuah segitiga Jumlah dari dua sisi pendeknya itu harus lebih besar dari jumlah sisi yang paling panjang Jadi nanti mau dia ditaruh di alas atau dimanapun tetap bisa jadi segitiga Jadi gak bisa Mau ukuran berapa aja yang penting ada tiga Tiga garis Ukuran berapa aja jadi segitiga Ternyata gak bisa Ada aturannya Jadi apa aturannya? Aturannya Dua sisi segitiga itu harus lebih panjang dari satu sisi yang panjang Panjang Jumlah dua sisi terpendek harus lebih panjang dari sisi terpanjang Tadi foto dulu yang awalnya Oh iya yang awalnya Itu tuh yang alien Berhasil Berhasil Hore Ini proses awal Eh jangan dulu Nah gitu Sok neng dipoto aja neng Bentar Ini awal ya Yang pertama pindahkan Apa dulu yang pertama teh? Tiga Tidakkan tiga Tiga tusuk gigi Tiga tusuk gigi Untuk membentuk Tiga segitiga sama sisi Ya tiga segitiga sama sisi Jadi begini Jadi begini Nah kemudian Yang ini pertanyaan kedua Bentuk Bentuk Bangun segitiga seperti ini Ya Gimana tuh tuh? Ya gimana? Yang tadi itu tuh? Sudah kenanya kemana dulu? Sudah kenanya ke bawah dulu berarti Ke bawah? Ke bawah dulu Oh iya sini sini Nah ini Yang kayak belah ketupat gitu ya Sip Ini pertanyaan kedua Untuk menjadi segitiga sama sisi Pindahkan Dua tusuk gigi Untuk membentuk segitiga sama sisi Nah Sok neng pindahkan Iya betul sama Sudah Sudah Bentuk gambar berikut Mengundangkan ke segitiga sama sisi Bagaimana sih Hasilnya adalah Teredet 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 Awalnya gini, pindahkan tiga tusuk gigi menjadi empat segitiga sama sisi yang sama. Oke. Segitiga sama sisi aja ya. Tiga, yee, dan tara. Ini udah selesai. Jadilah ini. Empat segitiga sama sisi. Satu, dua, tiga, yang salah, empat. Segitiga ini diambil tiga buah tusuk gigi sehingga menjadi empat segitiga sama sisi. Caranya adalah pindahkan ke sini. Dan wow, ini ke sini. Empat, sip. Mampus. Bapak sama ibu dari bermain musuk gigi tadi. Nah, Ahmad, ah, ketau buah, kebanyakan. Tapi dengan cara seperti ini, mereka diharapkan bisa berpikir, oh iya, ternyata agak banyak cara. Oh iya, gak harus sama, kok ukurannya. Oh iya, lidah harus seperti gimana, di? Seperti sepang-sepang permainan dengan seperti kemarin yang brand code, brand code itu. Itu juga ternyata kita berpikirnya meluas. Oh iya, gak harus satu cara. Jadi, gak harus zona aman terus gitu. Gak harus ikutin sesuai. Udah, kata ibu tadi langsung uratnya sama. Jadi, berpikir kritis juga di sini anak-anak. Berpikir kreatif, kritis, logis, juga. Maksudnya, bagus. Out of the box. Ada lagi? Ya, dengan cara belajar ini, perang guru itu sangat besar sekali. Apa sebabnya ketika murid mendapatkan kesulitan, kemudian gurunya sudah mentok, mungkin murid itu berpikirnya bagaimana pengecahan masalah. Ternyata misalnya gurunya memberikan kru, meskipun sedikit, itu sangat berpengaruh besar terhadap membangun kreatifitas siswa. Sehingga siswa terangsang untuk dia itu mencoba, mencari, menemukan, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saya tahu, Bapak Ibu mungkin di sini banyak yang ajar kelas besar juga, tapi yang kita gerakan sekarang itu tuh gerakannya jangka panjang. Jadi, ini juga menjadi bahan untuk kita semua untuk kembali berbagi untuk Bapak Ibu yang lain. Kalau untuk di kelas kita yang kelas 65 ini, sesuai kebutuhan aja. Misalnya, eh topik ini gak bisa nih dia, yaudah kita review, mungkin kemarin belum kuat gitu. Jadi, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jangan lupa. Kita benahi di bagian mana kita bisanya. Kalau dilihat kan memang harus, bukan harusnya ya, cocoknya di kelas yang paling kecil. Karena mereka baru mengetahui gitu. Kalau perancing ini kan sudah terbentuk. Agak terbentuk. Jadi memang agak sulit dikejar dengan material yang seabrel-abrel gitu ya. Jadi, ya cocoknya mungkin di kelas tinggi. Tapi ketika kita ada di kelas tinggi, bagian mananya nih yang bisa kita benahi gitu. Jadi kalau menjawab, kayaknya gak ada solusi. Kayak bisa nyalahin gue ya, tidak nyalahin apa awal. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Karena memang kita terbentuk dengan sistem yang sudah terbentuk dari atasnya gitu kan. Bagaimana ya, pembekalan ini mungkin bagian mananya nih yang bisa kita benahi, kita posisinya udah di kelas atas gitu. Paling juga gitu. Dan mempersiapkan dari kelas bawah. Ya, karena kita sudah tahu, kita harus siapkan lagi. Dan harus juga mengubah pola pikir rekan-rekan yang lain ya. Sebetulnya ujian sangat sulit untuk ditemukan. Bebas mau apa-apa ini sebagai contoh, misalnya di sini ada teh kotak. Ketika kita melihat teh kotak, bangun apa aja sih yang ada di teh kotak ini? Saitan. Teh kotak ini ada persegi panjang 6. 6 persegi panjang. Yang mau sharing? Tiga persegi panjang yang sama. Jadi depan sama belakang. Ya, tiga pasang. Tiga pasang persegi panjang yang sama besar. Depan sama belakang. Atas, tangan bawah. Kiri dengan kanan. Dengan hanya kita memberikan satu contoh barang. Atau bisa juga menggunakan ruangan. Siswa jadi bisa tahu ada berapa sisi sebenarnya dari teh kotak ini. Kemudian ada berapa pojok yang nantinya akan kita sebut sebagai sudut. Kemudian ada berapa garis membentuknya. Betul sekali. Dari situ siswa biar menemukan sendiri eksplorasi sendiri. Dengan kita memberikan satu contoh, siswa bisa menemukan banyak hal. Kemudian yang kita hanya memberikan satu contoh dari sini. Siswa saya menemukan, oh ada ini, ada ini. Ternyata dijumpahkan. Dia akan ketemu. Jumpahnya 12. Begitu. Lanjutnya. Ini selanjutnya bisa menggunakan kotak teh. Kemudian kalau misalnya kita mau mengajarkan silinder, kita bisa menggunakan sarden. Di sini kebetulan saya nggak bawa. Jadi nanti bisa di kelas, bisa digunakan sarden. Dari situ kan kita bisa kelihatan bentuk apa-apa, ada bangun apa aja sih pada kaleksi Alen Killing Fissure ini. Kalau dari sini dilihat, ada apa aja bangunnya yang ada? Dua lingkaran dan satu persegi panjang. Dua lingkaran dan satu persegi panjang. Ya, kalau di berat. Next. Kemudian ketika belajar mengenai Prisma Segitiga ya. Kita bisa menggunakan Toblerone. Pastinya kan kalau siswa itu berseneng kan ya. Kalau kita bawa kayak Toblerone gitu kan. Sebenarnya mereka belajar. Cuma kita alihkan dengan bawa makanan. Jadi kayak nanti kalau misalnya mereka berhasil, siapa yang berhasil duluan bisa kita kasih kayak hal-hal seperti itu. Jadi dari sini kan siswa bisa belajar dari kotak Toblerone ini. Bangun apa aja yang didapat? Segitiganya, segitiga dan persegi panjang. Segitiga, dua dan persegi panjang. Nah ini yang kemarin kita belajarin. Ada konkret, ada pictorial, ada aset. Masih ingat ya? Masih. Konkretnya dalam bentuk teh kotak, dalam bentuk tadi bungkus teh celup, kemudian Toblerone, sarden. Dengan kita membawa salah satu contoh. Tadi yang disebutkan adalah membawa rubik. Siswa jadi kayak udah tau, oh apalagi yang bentuknya mirip. Terus akhirnya mereka eksplorasi. Oh ternyata jadu bentuknya mirip. Terus akhirnya dicari lagi. Karena rubik itu mempresentasi dari kubus, kita cari lagi untuk yang balok. Jadi disitu dengan dua hal yang berbeda, siswa akhirnya mulai menganalisa, mulai berpikir, oh ini yang membedakan adalah ukurannya. Emang benar? Terus abis itu dengan membuktikan pemikirannya dia, dia mulai mencoba mengukur. Oh memang ternyata ada perbedaan antara kubus dan balok. Akhirnya mereka sendiri yang menentukan perbedaan antara kubus dengan balok. Ini contoh lainnya, kotak coklat. Next. Nah, ini ketahapan selanjutnya. Kalau tadi tahapan konkretnya, benda nyatanya seperti apa, ini masuk ke pictorialnya. kita mulai menggambar kubus. Manakah potongan yang tepat untuk menutup bagian atas benda ini? A atau B? Kenapa A? Coba ada yang mau menjelaskan? Karena alas kubus merupakan bentuk persegi. Kalau anak-anak pasti kan nyarinya pas. Jadi, anak-anak suruh bikin dulu seperti ini, nanti mana yang menutupi secara sempurna. Pasti mereka mencoba, kalau yang udah peka, pasti baik, tapi kalau yang menguntung kepekaan, maka mereka menggambar dulu, kemudian menguntingnya, dan menekankan bagian atasnya mana yang pas. Jadi pasti, kenapa kamu pilih B? Pas, Bu. Pas, Bu? Maka potongan yang tepat untuk menutupi. Cik, B! Cik, B! A dan B. B, A dan B. B, A dan B. B, A dan B. Ada lagi yang mau ngerti perjalanan? Bisa A dan B, Bu. Bisa A dan B, B. Bisa A dan B, B. Bisa A dan B, B. Jadi dua-duanya bisa terpakai Pak Guru, C. B, 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 B. B, 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 B. Tergantung pertanyaannya ya Pak, mau ditaruh di mana? Kalau mau ditaruh di atas, berarti pakai yang mana A atau B? B. Kalau dipakai yang di depan? B juga. B juga. Iya, B juga. Kalau keadaan mirip? A. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tahapan jaring-jaringnya. Tadi kan kita agak menggambar. Ternyata ketika kubus itu dibuka, seharusnya ini kubusnya bisa dibuka, itu membentuk jaring. Jaring. Ada berapa kemungkinan letak alas yang berbeda? Pandai setiap kemungkinannya. Kalau alasnya di sini, berapa kemungkinan? 6. Ya ini kalau misalnya si kotak ini sudah dilipat secara utuh, sehingga menjadi sebuah kubus, ini ya kita tergantung kita meletakkan si kubusnya itu. Kalau sekarang mungkin ini bisa, ini dilipat ke sini. Iya, ke atas ini bisa jadi tutupnya. Berarti alasnya ini. Kalau misalnya kita membalikannya, ya tergantung kita meletakannya di bawah alasnya itu. Jadi tergantung kita meletakkan alasnya, semua bisa. Jadi namanya bisa. Berarti semua bisa. Nanti yang berubah berarti apa? Ketika alasnya berubah, yang akan berubah apa? Tutupnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah jaring-jaringnya sudah benar atau belum. Nah, bentuknya ya. Ini dijadiin alas semua atau enggak? Iya, betul-betul. Betul. Jika salah satu posisi kotak dipindah, apakah tetap bisa membentuk kubus? Tergantung. 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 Kalau saya pikir, kalau untuk anak, ketika posisi itu dipindah, itu tetap harus dalam bentuk dia mencoba untuk membuat kotaknya itu kemudian dibundi kecil-kecil. Karena harus tadi untuk memperkuatlah alusinasi yang berkuat. I did the pizza I did the pizza Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!